Salam sejahtera untuk kita semua Jumpa lagi dengan Miss Agnes pada video pembelajaran kali ini Disimak dengan baik ya Sudah dikeluarkan Nah, lihat di bagian A Pengertian teks petunjuk Teks petunjuk dapat memberi informasi pembaca atau pendengar Tentang cara menggunakan, melakukan, atau membuat sesuatu Petunjuk penggunaan adalah Teks atau bacaan yang berisi petunjuk atau cara menggunakan, melakukan, atau membuat sesuatu Teks petunjuk biasa sering ditemukan pada kemasan, alat, atau barang yang kita beli Teks petunjuk disebut juga teks instruksi Teks petunjuk memiliki siri-siri sebagai berikut Pertama, berisi cara menggunakan atau melakukan sesuatu Kedua, disampaikan atau disajikan secara berurutan Ketiga, menggunakan kalimat perintah yang jelas dan tidak bermakna ganda atau disebut ambigu Agar lebih memahami teks petunjuk Ayo, bacalah teks berikut pada halaman selanjutnya Oke, buka buku cetaknya Ke SPS halaman 33 Baiklah, disini misalkan membacakan dan kalian simak ya Teks petunjuk dengan judul Cara menanang tanaman hidroponik Hidroponik adalah cara budidaya tanaman tanpa menggunakan tanah sebagai media tanamnya Menanam dengan metode hidroponik dapat menciptakan lingkungan yang sehat Berikut cara menanam hidroponik Pertama, siapkan alat dan bahan seperti botol bekas, air mineral, sepotong kain bekas, benih tanaman, dan media tanam Atau dapat berupa campuran sekam dan pasir kerikil Dua, potong botol menjadi dua bagian Ketiga, masukkan potongan kain bekas ke dalam potongan botol nomor dua Melalui tutup botolnya seperti yang terlihat pada gambar satu Oke, kita lihat ya gambarnya satu mana Kempat, isilah potongan botol satu dengan air Lalu berilah pupuk Ikutilah petunjuk cara menggunakan pupuk Kelima, masukkan potongan botol nomor dua ke dalam potongan botol nomor satu Lihat gambar dua Nah, yang gambar kedua yang mana? Gambar kedua yang ini ya Oke, keenam Masukkan media tanam yang telah kamu sediakan Ketujuh, letakkan benih pada media tanam Dan kedelapan, sekarang tanaman hidroponikmu sudah jadi Benih akan tumbuh menjadi tanaman baru seperti yang terlihat pada gambar tiga Gambarnya ketiga mana? Oke, ini ya Sudah mulai tumbuh Letakkan tanaman hidroponik di halaman rumah atau digantung di dinding luar rumah Oke, setelah Miss membacakan teks petunjuk dengan jujul cara menanam tanaman hidroponik Di sini, bagian mana saja yang merupakan petunjuk cara menanam tanaman hidroponik Ada di bagian mana saja? Oke, benar sekali Ada di bagian pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan Ini merupakan teks petunjuk yang sudah kalian simak dan kalian dengar dari Miss Itu adalah delapan bagian petunjuk ya Untuk cara menanam tanaman hidroponik Oke Nah, untuk bagian B, menggunakan kalimat perintah dalam teks petunjuk Pada materi sebelumnya, kamu telah memahami teks petunjuk Salah satu ciri dari teks petunjuk dengan menggunakan kalimat perintah Kalimat perintah disebut juga kalimat imperatif Ciri-ciri kalimat perintah yaitu Satu, menggunakan tanda seru di akhir kalimat Kedua, disampaikan dengan intonasi tinggi atau naik Ketiga, kata yang berada di awal biasanya diikuti dengan partikel lah Keempat, dapat menggunakan kata seperti jangan, tolong Cobalah kamu perhatikan kalimat-kalimat berikut Satu, siramlah tanaman agar tidak layu dan kering Kedua, potonglah padi bersama batangnya Ketiga, gilinglah padi menjadi beras Kalimat-kalimat tersebut merupakan contoh dari kalimat perintah Kalimat perintah adalah kalimat yang mengandung makna perintah atau larangan Kepada orang lain untuk melakukan sesuatu Kalimat ini dapat digunakan ketika berbicara kepada teman sebaya Teman akrab, saudara, atau orang lain yang lebih muda Baiklah, sampai disini dulu video pembelajaran hari ini Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya ya Ingat, rajin belajar, jaga kesehatan ya Bye-bye Sub indo by broth3rmax